Hai, kami dari Kelompok F ini menyajikan sebuah video yang bertema Bineka Tunggal Ika dan yang berjudul Mencintai Kebudayaan Indonesia. Sebelum lanjut, mari kita perkenalan terlebih dahulu ya. Di sini ada Gisha sebagai Koordinator Kelompok, Katika sebagai Anggota Kelompok, Saya sebagai Anggota Kelompok, dan Nuel sebagai Anggota Kelompok. Bineka Tunggal Ika, Semboyang Bineka Tunggal Ika berasal dari kata Bineka dengan arti beraneka ragam, Tunggal berarti satu, dan Ika berarti itu. Apabila mengacu kepada arti secara harbiannya, Semboyang bangsa Indonesia itu secara keseluruhan berarti berbeda-beda tetapi satu juga. Semboyang Bineka Tunggal Ika diambil dari Kitab Sota Sama Karyang Putan Tua. Semboyang ini tersantung dalam lambang negara Indonesia, Burung Garuda Pancasila. Prinsip utama Semboyang negara Indonesia ini adalah persatuan dan kesatuan. Prinsip ini harus dijalankan dan dibarengi dengan hidup rukun dan saling menjaga toleransi. Contoh kehidupan masyarakat yang memperlihatkan kebinekaan Punggal Ikaan. Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Kostum yang dikenakan para pejabat termasuk Bapak Presiden adalah pakaian daerah dari berbagai suku di Indonesia. Pakaian Presiden Jokowi itu di acara penegaraan lagi-lagi mencuri perhatian. Pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, Jokowi mengenakan baju adet Tulumani dari Buton, Sulawesi Tenggara. Di tahun sebelumnya, Jokowi memakai pakaian adet Tanah Bumbu, Batu Licin, Kalimantan Selatan. Kemudian pada 2018 dan 2019, Presiden Jokowi memilih baju adet Aceh serta Kelumbung dari Bali. Selain lewat pakaian, Jokowi juga kerap menyebut empat titik paling pinggir di barat, timur, utara, dan selatan di Indonesia dengan palimat saudara-saudara dari Sabeng sampai Merauke dari Miangas hingga Roto. Jokowi Dodo memakai beragam pakaian adet demi menunjukkan semangat kebangsaan Indonesia dan bahwa Indonesia bukan hanya Jakarta, bukan hanya Jawa, tetapi seluruh daerah NKRI. Pendapat kedua, baju yang digunakan Pak Jokowi merupakan baju Tulumani yang biasa dikenakan Sultan Buton ke-35, Sultan Muhammad Ali. Pada baju tersebut, terdapat berbagai ornam dengan filosofi seorang pemimpin bangsa dengan wikirnya pemimpin seperti itu menunjukkan sifat kebangsaannya. Baju yang dikenakan para pajabat berbagai macam suku tidak menghalangi kebersamaan dalam acara itu. Justru, dari yang berbeda-beda itu, kita tahu bahwa Indonesia kaya akan budaya. Berbedaan itu menjadi indah dan menunjukkan semangat kebersamaan seperti jiwa sumpah pemuda. Jokowi memakai pakaian adet karena Indonesia kaya akan adet dan budaya. Salah satu wujudnya adalah pakaian adet yang sangat beragam di setiap daerah. Oleh sebab itu, Jokowi akan terus memperkenalkan pakaian adet tersebut untuk dibakai dalam berbagai kesempatan sebagai cara merawat semangat kebangsaan. Apa syarat-syarat yang membuat kegiatan kebineka Tumalitaan tersebut dapat terwujud dengan baik? Cinta tanah air, mencintai bangsa sendiri yakni munculnya perasaan mencintai oleh warga negara untuk negaranya dengan sedia mengabdi, berkorban, memelihara persatuan dan kesatuan, melindungi tanah airnya dari segala ancaman, gangguan dan tantangan yang dihadapi oleh negaranya. Dalam definisi lain, cinta tanah air adalah munculnya rasa kebangsaan, rasa kecintaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati, rasa kesetiaan dan kepatuhan yang dimiliki oleh setiap warga negara terhadap negaranya atau tanah airnya. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan di Indonesia Sikap Egois adalah kecenderungan untuk memprioritaskan keinginan dan kebutuhan sendiri di atas kebutuhan dan keinginan orang lain. Sikap Egois menyebabkan seseorang memandingkan dirinya sendiri dan budayanya sendiri daripada budaya lainnya, sehingga nilai-nilai pindihkan Tumalika tidak terwujud. Kesimpulannya adalah Indonesia memiliki atas istiadat yang beragam karena penduduknya heterogen. Masyarakat heterogen ini memiliki budaya, tradisi, dan kebiasaan yang tidak berbeda. Di setiap daerah, norma, nilai, dan tradisi masyarakat Indonesia masih berlaku hingga kini. Istiadat adalah bagian dari kekayaan budaya suatu daerah atau bangsa. Adat istiadat adalah bagian berasal kekayaan budaya suatu daerah atau bangsa tata secara norma adalah bentuk budaya yang memangkili adat, nilai, tradisi, serta kebiasaan, serta berasal suatu daerah. Adat istiadat digunakan untuk memandu sikap serta perilaku warga tertentu. Kita, sebagai generasi yang mudah, harus memperhatikan kultur yang ada di Indonesia. Jadi, mari kita memperhatikan kultur yang bisa dikenali oleh semua orang. Terima kasih telah menonton!